Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Suka Pustaka Jumpa lagi pada acara Living Collection UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jadi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mempunyai program yang disebut dengan Living Collection Dimana koleksi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Bukan hanya berupa buku tetapi juga manusia Kita sudah beberapa kali mengadakan acara Living Collection Anda bisa mengaksesnya di Youtube App Suka Live Nah pada pagi hari ini kita sudah kegantangan tamu Seseorang yang luar biasa Yang kemudian bersedia untuk menjadi koleksi hidup Di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Nah siapa beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Randa Pangesti Hidapi MF Blink PhD Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Halo Bupang Esti apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah bisa ketemu ya Bisa ketemu akhirnya setelah lama Kita beranakan Dan kemudian waktunya sudah kita kudek-kudek semikian rupa Sehingga baru bisa sekarang Bupang Esti bisa ketemu Alhamdulillah Jadi kita akan berbicara masalah donor organ tubuh Ini sangat langka sekali Bupang Esti Dan kita memerlukan wawasan dari Bupang Esti Tentang donasi organ tubuh Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Donasi organ tubuh itu Bupang Esti? Apa saja yang termasuk di dalam Donasi organ tubuh itu? Ya oke Yang saya tahu sejauh ini Tentunya yang sangat populer itu donor darah Donor darah Yang kemudian saya tidak termasuk di dalamnya Tapi Alhamdulillah suami saya melakukannya 12 tahun Mas Putri saya juga melakukan donor darah juga Itu donor darah ya Berikutnya donor kornia mata Nah donor kornia mata ini Belum terlalu banyak sih di Indonesia Harapan saya nanti akan banyak orang berminat Mengapa? Karena yang membutuhkan berderet Berderet dan biasanya karena terbatas ya Kalau yang dari luar negeri Biasanya di sumbangan dari negara lain Itu ternyata tidak cocok Tidak sesuai Karena kan teks apapun ya Beda ya Namanya di rugis masing-masing Ras itu kan berbeda Sehingga percuma akhirnya Banyak yang tidak bisa dipakai Jadi harus dicek dulu ya Kecocokan dan lain sebagainya Baru diimplan Diimplan itu pun butuh dana Lumayan zaman itu 7 juta per pasang Yang saya tahu tahun itu Itu terus Maka kalau bisa itu ada teman-teman Yang ingin mendonorkan kornia ketika meninggal Kelak Nah itu akan bermanfaat Biasanya yang butuh kan banyak ya Sehingga ketika sepasang mata itu Yang bisa dipenuhi kadang cuma satu Jadi dari seorang donor Itu bisa diberikan pada dua orang Jadi hanya bisa satu yang melihat Itu yang terjadi pada suami saya ketika itu Dibagi satu-satu Nah ini kan karena terbatasnya jumlah ya Sehingga harapan saya Kalau ada yang berminat Ketika kelak meninggal itu bisa mendaftar Kalau di Jogja ini di rumah sakit Rumah sakit makayak gitu ya Di sana Terus nanti Ya mendaftar Kami sudah mendaftar tahun 26 Kenapa kami mendaftar? Kadang kami kalau capek itu kan Pijat ya Ke Tuna Netra Selain itu Tahun 80-an Saya belajar juga Ke panti di Tuna Netra Ketika akan ke Jepang Belajar Jumlah Red Cross Saya temui beberapa orang Yang mendapatkan pelatihan Kok pasian ya Sejak itu saya berpikir Ingin donor Eh ternyata ketika Waktu itu mahasiswa ya Ketika menikah Suami saya Sama-sama punya Ini yang sama Perasaan yang sama Melihat mereka kasihan Ketika pijat di Tuna Netra Wah mari kita mendaftar Tahun 86 Kami sudah mendaftar berdua Nah berikutnya Putri kami mau ikut Oh enggak boleh Nanti besok-besok Kalau kamu sudah dewasa Terus ada suami mengizinkan Itu kamu baru boleh Oh ya Karena dia hanya donor darah Terus yang berikutnya itu Yang ini sangat-sangat jarang juga Adalah donor kadhafer Apa itu kadhafer? Kadhafer itu Apa? Jasad ya Jasad yang belum meninggal ya Jasad itu biasanya Kan yang kadhafer ada itu Kan dari mayat tak dikenal Ketika tiga bulan Tidak ada yang ngeklaim Bahwa itu anggota keluarganya Misalnya ya Mana-mana pergi Tidak membawa ATP Membawa identitas apapun Lalu terjadi Kan kita tidak pernah tahu ya Kecelakaan Atau sakit Tiba-tiba sakit Terus jantung dan sebagainya Meninggal Kalau tidak bawa kartu ini Agarnya disimpan Sampai berapa Di peti Ini ya Di Ruang mayat itu ya Di Apa ya Yang kamar Untuk Kamar jenazah Kamar jenazah yang Diawetkan itu ya Menunggu keluarganya Yang mungkin bisa Mengenali gitu ya Tapi kalau lama Tidak ada Itu akan dijadikan Kali Untuk Sekedar teman-teman Ketahui bahwa Ibu Pangestri Widati PSG Ini salah satu Orang yang sudah Mendonorkan Kornea matanya Ya Jadi Terdaftar Maksud saya Terdaftar Sebagai pendonor Kornea mata Jadi kalau Beliau meninggal Nanti Kornea mata Itu bisa Diberikan Kepada Orang Yang membutuhkan Dan perlu teman-teman Ketahui juga Bahwa suami Dari Ibu Pangestri DSD ini Jasadnya Sekarang Sudah berada Di Fakultas Kedokteran Universitas Segejah Mada Bagian Anatomi Jadi Begitu beliau meninggal Langsung Jasadnya Dibawa ke Fakultas Kedokteran Sebagai bentuk Sumbang sih Terhadap Pengetahuan Nah Ini luar biasa Sekali Jadi Ibu Pangestinya Terdaftar sebagai Pendonor Kornea mata Dan juga Bapak Sudah Menjadi Jasadnya Sudah didonorkan Di Fakultas Kedokteran UGM Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya Kok bisa Kemudian Ibu itu Mendonorkan Dan Kemudian Suami Bagaimana Kok bisa Terbetik Keinginan Untuk mendonorkan Jasad Tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehingga Terima kasih Bagus tulangnya Terima kasih Masing-masing Yang disumbangkan Untuk pengetahuan Tadi Bisa Untuk menjadi Pembelajaran Bagi Para Mahasiswa Nah Ini menarik Menarik sekali Menarik lagi Ini Di rumah Kan kami Serumah Hidup Kecuali Ketika Masing-masing Tugas belajar Di negara lain Tapi Begitu Kelak meninggal Suami saya Sudah Di sana Mungkin Sudah dibuat Praktek Sekarang Tampaknya Dibuat 3D-nya Karena Seger Kalau Dibandingkan Biasanya Kadhafer Itu Biasanya Dari mayat Dikenal Yang mengalami Kecelakaan Tidak ada ID card Tidak bisa Ada Identitas Tidak ada Terus Setelah Tiga bulan Kan tidak Bagus Kalau di Lemari Es Itu Di Kamar Mayat Itu Kan tidak Bagus Terus Dibuat Nah Itu Kurang bagus Tapi Kalau Seger Masih Seger Lalu Di Formal Masih Seger Jadi Kalau Mahasiswa Belajari Lebih Bagus Lebih Bagus Karena Medianya Fresh Nah Seperti itu Terus Nanti Saatnya Kalau Saya Saat Saya Kalau Meninggal Kelak Itu Kan Kesana Jadi Kalau Ingat lagunya Benyaman Eh Ketemu Lagi Terus Apa Masih Seatap Lagi Jadi Hidup Seatap Itu Seatap Entar Ruangnya Berbeda Tapi Di bawah Departemen Asomi FAUGM Seperti itu Jadi kan Happy Juga Sehingga Membayangkan Ya Gak usah Membayangkan Yang sedih Sedih Karena Kami Membuat Mahasiswa Pinter Ketika Masih Hidup Ketika Tiada Juga Masih Bisa Membuat Masih Mahasiswanya Berbeda Tapi Dua-duanya Kan Punya Kontribusi Yang Kelak Luar Biasa Bagi Masa Depan Indonesia Kan Saya Mikirnya Sekarang Apalagi Mikir Indonesia Emas 2045 Menyiapkan SDM Mudah-mudahan SDM Dokternya Ikuti Terus Perkembangan Pendidikan Dokter Seperti Apa Lalu Di bidang Saya Juga Ikuti Terus Seperti Apa Mereka Menyiapkan Ini Bersiap Diri Untuk Indonesia Emas 2045 Itu Ini Apa Namanya Sehidup Semati Betul Insyaallah Sehidup Semati Kan Kita Tahu Misalnya Makanya Harus Ini Kepaturnya Kalau Naik Kapal Laut Diajakan Angkat Saya Yang Kepala Pelabuhan Wah Musimnya Seperti Ini Kalau Meninggal Di Laut Gak Susah Gak Mungkin Bisa Disubah Seperti Itu Atau Umrah Meninggal Misalnya Gak Bisa Gak Bisa Juga Makanya Berdoa Insyaallah Mudah Mudah Ya Allah Bisa Kalau Meninggal Jogja Jadi Walaupun Seorang Kadhaver Kadhaver Itu Adalah Seseorang Yang Menyumbangkan Jasa Tubuhnya Untuk Ilmu Pengetahuan Seperti Fakultas Kedokteran Jadi Ternyata Walaupun Sudah Terdaftar Dan Niat Mau Menyumbangkan Itu Belum Tentu Bisa Juga Kalau Meninggalnya Tidak Udara Jatuh Jatuh Atau Gimana Gitu Jadi Tetap Harus Berdoa Supaya Bisa Kesampean Niatnya Jadi Di rumah Di atap Yang sama Di atap Yang sama Jadi Bu Pangestri Itu Bukan Hanya Kornea Mata Yang Akan Disumbangkan Tetapi Juga Seluruh Tubuhnya Kita Berdoa Semoga Bu Pangestri Diberikan Kesehatan Kemudian Nanti Pada Saatnya Juga Bisa Memberi Bermanfaat Kepada Semua Orang Terima kasih Yang ini Tadi Doa Sebelum Saat Saya Besok Misalnya Menyusul Ke FKUGM Jadi Kata Banyak Berdoa 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 Terutama Untuk Literasi Kita Berdoa Berdoa Kesehatan Baik Belum itu doa makanya. Iya betul. Kita sama-sama meneguh literasi. Jadi berbagai muang. Jadi bagaimana kemudian hidup itu supaya lebih bermanfaat. Bagi orang lain. Jadi kemudian berkah. Terus gini bu. Saya mungkin agak bertanya yang agak sensitif ya. Jadi ketika saatnya tiba. Ketika suami ibu meninggal. Bagaimana perasaannya ketika harus membawa jenazah ke fakultas. Bagaimana pendapat para orang-orang di sekitar. Kan mesti ngaget itu bu. Iya tau gak? Maksudnya bagi orang yang. Mesti begitu. Nah itu bagaimana ceritanya mas? Itu kan sebentar. Di awal itu kan beliau itu sakit 5 setengah tahun. Terus bolak-balik masuk rumah sakit itu 34 kali. Masih ingat ya. Tapi karena saya dari Palang Merah itu tadi. Jadi bisa merawat itu di rumah. Anak saya saya jari. Di ipar saya jari. Jadi apa ya gak terlalu ini. Dan kami sudah sepakat. Kalau misalnya daripada sakit. Itu karena tertolong loh itu. Dia itu 34 kali. Karena kami bisa cepat. Ini lah. Saya membawa rumah sakit. Ada 4 rumah sakit yang kosong. Di ini kemana? 4 rumah sakit di Jogja ini. Nah itu karena tertolong. Kalau tidak ya mungkin gak tertolong. Karena apa dia sakitnya itu karena apa lupa saya. Tapi saya juga kebanyakan makan durian. Sehingga kolesterol lalu menangkap. Jadi dikira itu alkohol. Dikira peminum. Padahal gak. Mulai kecil sampai setua itu sampai kebuah ya. Sudahlah. Ternyata durian kan banyak kolesterol. Jadi masuknya dia ke apa. Seperti liver. Menuju ke cirrhosis. Yang masuk ke semacam kanker hati gitu ya. Jadi disitu aja. Padahal sebenarnya sebelumnya kan pedonor darah beliau 12 tahun. Dan jarang sekali sakit. Tiba-tiba itu. Jadi bisa tertolong itu karena kami cepat membawa. Padahal pasien lain di yang sama. Ruangnya. Ruang apa. Di rumah sakit itu. Satu unit itu. Itu meninggal sudah dua orang dengan perempuan yang sama. Nah disitu itu terus. Kan saya pernah mengajak memang. Ayo kita donor supaya untuk media gitu ya. Beliau saat itu mikir-mikir. Tapi ketika tahun 2008. Beliau membangunkan saya. Waktu itu dulu. Ya mak coba cari tahu. Tentang info kadhaver. Tentang pro dan kontra. Terus saya cari tahu. Juga diskusi dengan teman-temannya. Di depan KMNC. Mereka bertanya-tanya juga gitu ya. Terus saya cari pro dan kontra itu ada. Tapi saya sampaikan pro dan kontra itu akan selalu ada. Jadi kita yakin aja. Kan kita berbuat ini dengan ikhlas. Kalau kita daftarkan. Dan Allah yang tahu gitu. Terus oh ya sudah kalau gitu. Kita anikan apa. Niatkan gitu ya. Dan niatkan. Terus kami sudah siap. Kalau suatu saat aku meninggal. Dan apa kamu lanjut berjuang. Dengan masing-masing. Dengan Indonesia. Karena kami sudah keluyuran ke beberapa negara ya. Jadi tahu Indonesia kondisi seperti apa kan itu. Terus meninggal ya. Ya sedih-sedih. Tapi kami mikir lebih baik begitu. Karena daripada melihat kan. Kamu lagi. Kamu lagi. Kadang-kadang ketika kamu. Komah pernah juga. Ya dua kali komah. Akhirnya ya sudah kami ikhlaskan. Terus dari fakultas teknik. Diserahkan secara normal ke fakultas kedeperan. Nah itu. Jadi teman-teman datang. Keluarga. Sudah tahu sebenarnya. Nggak ada yang merasa berkeberatan. Nggak ada. Adik-adiknya itu paham. Sudah paham. Anak juga kan. Sudah paham. Tidak apa-apa gitu ya. Karena sudah tahu bahwa donor darah juga. Ya sudah oke gitu ya. Yang saya ingat itu ketika kami donor kan diundang di FAUGM ketika ada di Yes Natalis ya. Sekali itu datang. Berikutnya ketika beliau tidak ada itu. Saya diundang nggak pernah datang. Karena merasa baper gitu ya. Sampai berapa tahun akhirnya yang dari itu 2011-2020 saya baru datang lagi. Itu waktu itu. Berjumpa teman-teman itu. Nah sudah baru-baru datang itu. Setelah itu saya merasa sudah deh. Mantap. Nggak terlalu baper lagi gitu ya. Nggak terlalu baper. Terus sampai saya harus menulis. Buku itu tertunda. Di awal saya sudah menulis 14 lembar. Tertunda. Gara-gara kan baper yang menulis gitu ya. Ingat kebaikan beliau. Peduli banget orang yang sangat baik. Kalau tidak nggak mungkin setelan luar negeri diperbulikan berapa bulan untuk belajar gitu ya. Oke kamu boleh pergi. Asal satu. Itu demi Indonesia. Kami itu sama-sama. Alhamdulillah. Selalu demi Indonesia demi Indonesia. Sehingga ya itu ada keikhlasan. Seperti itu tadi. Iya. Penyumbangkan untuk kadabur itu ya demi Indonesia itu tadi kan pendidikan dokter. Kita kan perlu dokter. Iya. Nah dokter spesialnya saja sangat masih diperlukan banyak loh. Ketika ada COVID ini banyak yang meninggal. Nah seperti itu kan masih perlu. Dan harapan saya ini begini Bula-Bula. Mudah-mudahan para dokter itu juga berkenan. Karena sejauh ini hanya nama suami saya yang ada di silent mentor ya. Iya. Di daftar. Yang ada di video departemen. Nanti kita akan tunjukkan ya. Di departemen apa? Departemen anatomi. Itu hanya suami saya yang sudah gitu ya. Harapan saya ada. Ada teman saya dokter katanya akan menyumbang nanti. Dia dokter spesialis dalam ya. Nah harapan saya teman-teman yang dokter itu berkenan juga. Supaya ya. Karena sulit loh. Bula-biba mencari kadhaver. Di ini sulit. Di Makassar itu sulit sekali. Sehingga mendatangkan. Kalau kadhavernya gak ada terus orang mau pakai apa? Nah itu dia. Karena kalau bukan asli ya. Buatan gitu ya. Itu gak kena. Terus mau bagaimana. Gak akurat ya. Gak kena sama sekali. Gak akurat. Misalnya tulangnya, biosep atau otot segala itu kan memang harus asli dari sana gitu loh. Dan akan bagus kalau masih seger gitu loh. Ketika sudah disumbangkan karena masih seger. Saya masih ingetin ketika mau menyumbang itu kan saya telepon ya. Di OKUGM. Yang pak dekannya kebetulan tidak ada. Jadi WD1. WD1 Prof Iwan. Tapi beliau meninggal kemarin karena COVID itu. Beliau kaget. Spesialis katanya. Bu ini gak ada orang punya pikiran untuk menyumbang seperti itu gitu. Kok ini ada yang mau donasi ya? Terus saya jelaskan ini blablabla. Kalau begitu, ini Bu perlu akta notaris. Supaya bahwa nanti gak ada yang protes. Karena ini masyarakat dari yang bersangkutan. Dari keluarga kadang ada yang tidak mengizinkan ya. Kok ini ya? Nah itu harus ada. Itu salah satu hambatan yang kami temui. Tapi kami bisa, waktu itu ada tiga notaris yang diminta untuk membuat akta ya. Ternyata tidak bersedia semua. Notarisnya? Ya, takut. Takut. Tiga ini. Lalu ada salah satu yang seniornya bertanya. Itu siapa sih? Artinya kok aneh sih mau menyumbangkan gitu kan. Itu dosen. Dosen terus dia siapa-siapa. Yang dijelaskan. Dosen ini yang satu lulus. Doktor semua. Lulusan ini lulusan itu. Oh, berarti dia tahu apa yang bisa. Karena di Korea itu kornea mata udah biasa. Di Amerika pun itu kartu itu ada. Kalau meninggal aneh jadi donor ini. Itu hal yang biasa di negara-negara maju. Di Korea, di Amerika, di Jepang juga. Donor darah aja wajib ketika mahasiswa. Bukan mahasiswa. Orang muda ini masuk usia dewasa. Itu wajib donor kalau di Jepang. Saat saya kesana. Seperti itu. Jadi, aneh di Indonesia begitu. Akhirnya yang satu pengacara ini berani. Lalu dibuatlah itu. Dibuatlah akta notaris itu. Dua. Sama suami dan saya. Sehingga itu kami pegang. Nanti keluarga juga tahu. Sejauh ini tampaknya nggak ada masalah. Karena keluarga suami juga tahu. Keluarga kami, saya juga tahu. Jadi, ya, persaham mereka. Kami itu tubuh-tubuh mereka. Mereka ini dan mereka menghormati. Dan mereka tahu kami sama-sama dosen pendidik. Yang peduli memang pada kemajuan pendidikan. Itu saja. Menginspirasi selalu. Nah, tahu kemudian ternyata ya. Setelah menonton ini. Kemudian ada orang yang kemudian mau mendonorkan kodan. Kira-kira langkahnya apa saja yang harus dilakukan? Oh, ya. Yang pertama kalau donor darah kan ke rumah sakit tiap itu ya. Sebenarnya ada Bank Mata Indonesia juga. Tapi yang di Jogja. Kalau di Jogja ya memudahkan. Ya, mending ke rumah sakit tiap itu nanti mendaftar. Untuk donor korea. Tapi kalau donor kadaver itu langsung menghubungi di FKUPM itu. Fakultas kedokteran manapun ya. Di UNER atau di mana. Itu menghubungi niat itu. Lalu nanti dibuatkan akta notaris itu. Sejauh ini proses yang dilakukan begitu. Nanti yang membiayai akta itu dari pihak fakultas tersekerjaan itu. Kalau sudah ya sudah. Tapi begitu nanti misalnya yang meninggal itu langsung mengabari. Berikutnya di pemulasaraan jenazah dan sebagainya. Berikutnya diserahkan ke Departemen Anak Umi itu. Nanti setelah di sana. Kalau kemudian begitu orang yang meninggal. Berarti sudah langsung. Lapor. Langsung segera. Lapor. Lapor nanti dijemputkan. Di rumah sakit atau apa-apa dijemput. Tapi sudah dimandiin. Ya dimandiin, disolatkan dan sebagainya. Baru diserahkan. Diserahkan. Ini ke apa. Waktu itu fakultas teknik ya. Dekannya. Dekan fakultas kedokteran. Lalu berikutnya langsung. Langsung dirawat. Dirawat. Misalnya cairan tubuh diambil. Tergantung meninggalnya karena apa. Dan untuk kornea ini. Tidak semua pasien itu ketika meninggal. Kalau dia punya penyakit menular. Tidak boleh didonoran. Jadi kalau tidak penyakit menular. Itu kan tidak menular ya. Jadi langsung bisa diimplankan saat itu. Dua orang. Sudah langsung diimplankan. Kedua orang. Iya. Segera yang diperlukan. Ini siapa kan yang. Tidak butuh. Iya. Berderek gitu. Dan maka harapan saya mungkin ya. Ada mahasiswa atau siapapun ya. Masyarakat yang peduli pada. Kan tidak enak ya orang. Itu kan sama sekali tidak enak gitu ya. Kalau kita bisa menyumbangkan. Mereka bisa melihat. Menikmati hidup mereka. Pada sisa-sisa akhir hidupnya. Bisa melihat. Bisa bahagia. Nah. Jadi ya kita kan bermanfaat. Itu tempatnya anu ya. Apa ya. Jalan menuju surga insya Allah ya. Iya. Kita menyumbangkan. Membuat orang bahagia. Membuat orang bahagia. Dan itu bermanfaat. Iya. Bermanfaat. Bermanfaat. Bukan hanya ilmu pengetahuan. Tetapi juga jasad-jasad. Yang memang masih bisa dimanfaatkan. Masih dimanfaatkan. Kemudian. Ini pertanyaan yang terakhir. Tantangan apa yang dihadapi ketika mau mendonorkan organ. Artinya bisa tantangan juga dari diri sendiri. Kalau maju. Bisa juga dari masyarakat kira-kira tantangannya apa. Itu kok apa ya. Kepercayaan diri terus keikhlasan. Ini yang jarang orang punya keikhlasan. Kehidupan diri bahwa. Apa ya. Saya sudah memutuskan jangan mundur gitu ya. Ini kebetulan ada salah satu mahasiswa saya. Bukan bimbingan saya S1-nya bukan. S2 juga bukan. Tapi mahasiswa saya di kelas waktu kuliah S1 itu ya. S2 juga. Ini barusan cerita. Dia mendaftarkan diri. Menjadi tawon donor korea. Terus saya tanya mengapa. Ya saya terinspirasi ibu. Saya pikir itu baik. Maka saya ingin mendonorkan. Sudah mendaftar barusan mungkin 3 bulan yang lalu. Pertama ragu-ragu. Ibu saya ingin mendaftar. Tapi saya mikir-mikir dulu. Eh terserah kowe cayu. Saya bilang gitu. Itu kan juga dari hatimu yang terdalam. Kalau memang kamu ada keikhlasan silahkan. Tuhan saya kan enggak mempengaruhi kamu. Dan sebagainya kan enggak memujuk. Itu keikhlasan kok. Nah kok Alhamdulillah dia ini. Mendaftar itu 3 bulan yang lalu. Ya tapi tetap harus izin ya. Izin dengan suami. Karena dia belum berkeluarga. Cuma dia sudah yakin bahwa. Ini ya. Tuhan anak ini punya keistimewaan. Dia indigo. Jadi dari sana dia mungkin ya. Saya enggak tahu melihat apa. Kebaikannya apa. Berani mendaftar kok. Nanti itu ya hak saya. Itu tubuh saya. Nanti kalau suaminya ini enggak masalah. Tantangan dari masalah kan enggak ada ya? Masyarakat. Atau ada yang enggak ada. Sejauh ini enggak ada. Malah ada. Junior saya mengatakan ketika mendaftar itu. Malah mengatakan. Ibu kami baru jalan 2 kilometer. Ibu sudah 10 kilometer. Pikirnya sudah jauh sekali gitu katanya. Sangat visioner sekali. Ya begitu. Apa sih bagi saya hal yang wajar. Karena saya baca banyaknya di Amerika. Itu tadi di Korea Selatan. Di Jepang. Di mana negara lain. Itu warganya mau menyumbangkan. Itu karena kesadaran. Mungkin literasinya ya. Bahwa ini mampu membahagikan orang lain. Mampu membantu. Kalau meninggal akhirnya juga ya tinggal tulang. Mengapa tidak dimanfaatkan untuk orang lain ya. Terserah kalau dari sisi agama dan sebagainya. Ini kalau saya itu kok lillahi ta'allah. Iya. Ya selalu ininya selalu berada berupaya di jalan Allah. Itu adanya. Jadi itu. Kemantapan hakikat kami itu karena. Ya itu. Demi ilmu. Ikhlas. Ikhlas. Yakin bahwa ini adalah untuk kepentingan ilmu. Betul. Betul. Closing statement Bu. Ya harapan saya kalau ada masyarakat yang memang ingin menyumbangkan. Pikirkan dulu ya. Kalau ada orang yang merasa. Oh gak boleh menurut agama. Itu kan dia harus memikirkan juga ya. Agama apapun ya. Kadang mungkin tidak boleh. Kalau dia punya niat dan dia yakin. Dia ikhlas. Ya lakukan. Karena ini demi kemanusiaan. Saya pikir laku. Terus demi ilmu juga itu tadi. Itu saja yang apa. Yakinkan dulu. Yakinkan dulu memang betul. Jangan sampai di belakang hari. Oh ini terus membatalkan itu kan ya. Apa ya. Mengecewakan pihak rumah sakit. Yang ditani ya. Mengecewakan fakultasnya gitu ya. Harus mantap dulu. Memang harus matang. Dan keiralasan itu yang paling utama. Dan yakin bahwa. Nah itu ya demi Allah juga. Bagi saya begitu. Bagi kami begitu. Makanya ya saya bersyukur. Di antara kami berdua itu kok punya. Apa ya. Punya persepsi yang sama. Ideal yang sama gitu ya. Sehingga gak terlalu ini ya. Gak terlalu merasa apa ya. Mantap pokoknya ya. Dan hari-hari saya itu mungkin. Tidak bisa dipercaya itu ya. Itu ketika saya di rumah. Di setiap sudut rumah itu. Itu saya seolah-olah suami saya ada aja. Kan orang mungkin anggap aneh. Putri saya gak tau itu. Gak ngerasa itu ya. Tapi saya karena. Ya belan jiwa katanya gitu ya. Jadi saya dimanapun itu merasa. Seolah dia itu melihat apa yang saya kerjakan. Karena kami punya idealisme yang sama itu ya. Ilmu, senang belajar. Apapun itu ya. Kami bertemu karena dapat beasiswa. Terus kuliah keluar, terus beasiswa gitu ya. Jadi ayo kita lakukan pokoknya demi Indonesia. Dini Indonesia itu saja. Sehingga apa. Harapan saya yang lain juga bisa melakukan yang sama. Demi siapapun. Tapi kita gak tau loh. Kalau donor kornia itu yang dapat itu siapa gak tau loh. Gak boleh tau itu. Gak boleh. Gak boleh. Karena kita ikhlas. Suami saya waktu itu juga ikhlas donor darah itu siapa yang menerima atau diberi penghargaan dia gak mau. Padahal sudah 12 tahun. Gak mau. Mengapa? Kita kan menyumbangkan ikhlas sudah. Ngapa harus dihargai, diberi penghargaan. Gak lah. Gak usah. Gak perlu. Jadi tiap diundang oleh PRB untuk diberi penghargaan. Dia sampaikan gak perlu. Jadi dari sini ke ikhlasannya luar biasa ya. Itu yang saya agungi. Oh ya Allah orang ini memang ikhlas gitu loh. Itu aja. Jadi kalau ikhlas mau menimbang, sembang. Kalau takut jangan. Itu aja. Contohnya kan masih sisa itu tadi. Ya itu ternyata dia 3 bulan berikutnya mikir-mikir sudah mantap pada belom keluarga. Pokoknya saya merasa mantap ibu. Sudah. Terus dia ya Alhamdulillah bisa nanti membantu orang lain melihat ya. Dua orang bisa satu-satu gitu kan. Iya. Ya itu dia. Suka Pustaka yang berbahagia demikian. Cerita dari Ibu Pangesti di SD tentang donor organ tubuh. Semoga menginspirasi dan semoga bisa mengubah mindset teman-teman tentang donor organ tubuh. Nah teman-teman begitulah Living Collection pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di Living Collection episode berikutnya. Dan kali ini kita mengucapkan terima kasih. Kebu Pangesti yang sudah berbagi dengan kita semua dan cerita-cerita beliau sangat menginspirasi. Dan ingat bahwa Living Collection ini Anda bisa juga ya mengakses. Nanti suatu saat ingin ketemu Bupangesti bisa lewat Zoom atau bisa lewat darab melalui pepustakaan UI. Nsunang Kalijaga telpon-telpon kami gitu. Kalau teman-teman ingin berbicara lebih lanjut, melakukan riset lebih lanjut dengan Ibu Pangesti. Baik. Acara ini kita akhiri. Semoga kita semua sehat-sehat. Dan kemudian bermanfaat bagi umat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.